Ya, jadi pasien kita ini kita diagnosis dengan VKDB. VKDB itu adalah singkatan dari vitamin K defisiensi bleeding. Artinya terjadi perdarahan pada bayi akibat kekurangan vitamin K. Halo, Assalamu'alaikum. Nama saya Fitri Widenisi, orang tua dari Ahmad Hanif. Jujur sebut. Alhamdulillah sehat. Awalnya sih nggak menyadari kekurangan vitamin K. Cuman karena terjadi pendarahan, awalnya sih kami tidak tahu terjadi pendarahan. Cuman terjadi gejala muntah, terus kami bawa ke rumah sakit. Rumah sakit pertama tidak bisa menanganinya, jadi kami rujuk ke sini. Dan langsung di-scan, mata baru diketahui ada pendarahan di kotanya. Nah, yang pertama dari rumah sakit sebelumnya, Hanif dirawat. Ada rujukan ke rumah sakit ini dan kami juga maunya juga di rumah sakit ini. Karena yang pertama di sini khusus menangani anak. Jadi, kami yakin dokternya juga berkompeten lah untuk menangani Hanif. Kalau untuk keluhannya Hanif, awalnya sih cuma muntah. Jadi, kami pikir cuma sekedar masuk angin. Cuman hari keduanya sudah terjadi penurunan. Contohnya seperti menyusunya juga sudah berkurang. Jadi, kami ambil keputusan untuk langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat ceritanya, kami sore ke sini rujukan dari rumah sakit sebelumnya. Dari IGD menentukan ditangani sama dokter Gemma. Nah, dan dokter Gemma terus support sih sebenarnya. Terus kasih edukasi. Awalnya sih berat untuk ngejalanin ini. Tapi dokter Gemma terus kasih edukasi untuk pengambilan operasi. Awalnya sih memang berat kali lah bagi kami keluarga. Apalagi dia masih kecil kan. Untuk dia operasi itu rasanya nggak tega. Tapi alhamdulillah dokter Gemma terus support, edukasi. Bahasanya ini jalan yang terbaik. Yaudah, kita ambil. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada para dokter. Dokter Gemma, dokter Steven, dokter Johannes, dokter Anestasi. Dan juga para perawat micu yang jaga Hanif selama dua minggu lebih. Saya sebagai orang tua, terima kasih banyak. Udah merawat Hanif sepenuhnya. Kami percaya Hanif disini dirawat dengan baik. Dan kami bisa meninggalkan Hanif selama Hanif di Nijung. Dan kami lihat perkembangannya juga bagus. Untuk dokter-dokter yang udah nangani Hanif. Perawat-perawat yang nangani Hanif. Tetap berkompeten dalam menangani pasien-pasien anak lainnya. Karena saya yakin dokter-dokter disini bagus. Dan memang saya sangat terima kasih banyak emang sama dokter-dokter Pratawadi. Masa keselamaris ini. Pesan saya sebagai orang tua Hanif yang mengalami pendarahan otak. Kalau memang anak ada merasa gejala, muntah. Muntahnya hebat dalam satu hari. Langsung aja bawa ke rumah sakit. Dan kalau bisa bawa aja ke rumah sakit Stella. Saya yakin mereka cepat menanganinya. Saya merasakan sendiri. Mereka bertugas sangat cepat. Langsung bisa satu hari mereka mengetahui penyakit yang diri tanah itu. Terima kasih Stella Maris. Terima kasih. Selamat pagi. Nama saya dokter Gemana Ziriani, SPA. Saat ini saya bertugas di Pediatric ICU atau Uang Rawat Intensif Anak di Stella Maris. Ya, jadi pasien kita ini kita diagnosis dengan VKDB. VKDB itu adalah singkatan dari Vitamin K Deficiency Bleeding. Artinya terjadi perdarahan pada bayi akibat kekurangan vitamin K. Nah, jadi VKDB ini kita ketahui adalah perdarahan yang tidak terkendali pada bayi. Ya kan? Akibat kekurangan vitamin K. Nah, apa yang harus kita kerjakan supaya tidak terjadi VKDB ini? Jadi, sebagai orang tua mungkin harus dipastikan kembali di mana waktu bayi lahir, apakah bayi sudah mendapat suntikan vitamin K1. Karena apa? Karena pemerintah juga saat ini sudah mewajibkan seluruh bayi baru lahir harus mendapatkan suntikan vitamin K1 segera. Pasien kita ini, Ahmad, datang ke IGD rumah sakit Stella Maris pada saat itu dengan keluhan kejang. Kemudian ada penurunan kesadaran. Nah, kalau kita diagnosis pada saat itu, dia termasuk dalam VKDB yang cukup berat. Sehingga harus dilakukan rawatan di ICU. Kenapa kita sebut berat? Karena pada saat itu, Ahmad datang dengan kejang yang tidak berhenti. Kemudian ada pucat. Artinya, waktu dilakukan pemulsaan darah, darah merah atau HP Ahmad ini sangat turun sekali. Kemudian ada juga, kita dapati penurunan kesadaran. Artinya Ahmad ini tidak seperti biasanya. Menangisnya juga lemah. Ya, untuk bayi-bayi baru lahir ini juga cukup serius penyakitnya. Nah, kemudian pada saat itu, kita lakukan tindakan yang pertama adalah mengontrol kejangnya. Ya, jadi kita berikan opat untuk mengontrol kejangnya. Kemudian kita tambahkan juga darah untuk Ahmad, karena memang pada saat itu darah merahnya cukup banyak kurangnya. Kita transfusi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan CT scan kepala. CT scan otak untuk melihat gimana saja perdarahannya. Jadi, untuk VKDP ini sebenarnya perdarahannya bisa dimana saja. Hanya saja untuk Ahmad ini, karena kondisinya sudah sangat serius, sudah mengalami perdarahan di kepala. Nah, kemudian pada saat itu kita dapati hasil CT scan-nya. Ada namanya subdural hematom dan epidural hematom. Keduanya ini adalah perdarahan yang harus segera kita atasi, yang kita dapat dari hasil pemeriksaan CT scan. Dari situ kita kemudian berdiskusi dengan dokter neurologi anak, dengan dokter Johannes. Kemudian kita sepakat untuk konsultasi ke dokter bedah saraf. Apakah memang perlu dilakukan tindakan untuk mengeluarkan perdarahan. Nah, kemudian hasil dari diskusi pada saat itu dengan dokter Stephen. Karena perdarahan cukup besar, kemudian ada bengkak juga di otak atau di kepala, maka diputuskanlah untuk dilakukan operasi di kepala. Dan pada saat itu juga operasi dilakukan, kondisi cukup baik. Nanti mungkin dokter Stephen yang akan menjelaskan mengenai kondisi operasinya. Halo, ya nama saya dokter Stephen Tandayan, spesialis bedah saraf. Jadi kemarin salah satu tim yang ikut menangani kondisi penyakit pada adik kita ini. Baik, terima kasih. Jadi memang pada saat saya datang, kita lihat CT scan-nya, kita periksa kondisi adiknya. Memang kondisinya itu mengalami pendorongan kesadaran. Dari scan-nya nampak ada perdarahan pada jaringan otak yang menyebabkan penekanan terhadap otak. Jadi garis scan-nya itu sudah nampak ada pendorongan. Jadi garis tengahnya itu sudah bergeser. Nah, maka maut tidak maut saya memutuskan untuk dilakukan pindakan operasi. Yang pertama tujuannya untuk mengeluarkan darah. Tujuan yang kedua adalah untuk memberikan ruang tambahan terhadap otak. Jadi tetap mau menyelamatkan jaringan otak yang masih sehat semaksimum mungkin. Nah, kesulitannya. Tingkat kesulitannya sangat, wah kalau kita bilang ini sangat tinggi sekali. Kenapa? Yang pertama dari faktor usia. Jadi faktor usia ini masih sangat kecil sekali. Di mana saya harus sangat berhati-hati dengan hilangnya perdarahan saat tindakan operasi. Jadi kalau kita mungkin kehilangan 10 cc, 15 cc itu tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau pada bayi atau kita bilang neonatus, itu kehilangan 10 sampai 15 cc itu sudah sangat mengganggu. Jadi betul-betul itu harus kita, operasinya harus peran. Jadi kita kontrol ke darahnya jangan sampai terbuang sia-sia. Kemudian yang kedua, memang sudah kita prediksikan. Tapi memang saya berharap sih kemarin jangan sampai terjadi. Jadi saat sudah saya kulitnya, tulangnya saya angkat. Nah, darahnya kita ambil. Darahnya kita ambil. Nah, memang setiap ada perdaraan pasti akan terjadi bengkak. Jadi mulai di tangan, di kaki, dimanapun pasti akan bengkak. Nah, jadi kemarin setelah darahnya adik kita keluarkan, otaknya bengkak sekali. Jadi saya tidak bisa membalikkan tulang. Awalnya saya mau membalikkan tulangnya, saya itu letakkan di atas. Supaya nanti setelah otaknya kempes, dia akan masuk kembali. Nah, ini tidak bisa. Terlalu bengkak sekali. Saya sampai harus memanggil ayahnya untuk menunjukkan bahwa memang kemarin itu sangat bengkak sekali. Nah, jadi setelah kita keluarkan darahnya, tidak bisa saya kembali tekan tulangnya, saya hanya langsung tutup selaput otaknya. Jadi otaknya itu kita tutup kembali selaputnya, langsung kita jahitkan kulitnya. Jadi memang tidak ada tulang. Tapi karena adik masih di bawah satu tahun, kemampuan pertumbuhan tulang itu masih sangat tinggi. Jadi makanya saya yakin pasti akan tumbuh kembali. Nah, paling lama pun biasanya satu tahun itu sudah tercapai. Nah, tapi puji Tuhan, kondisi adik rupanya di luar dari ekspektasi saya. Jadi belum sampai setahun pun sudah hampir menutup, boleh kita bilang 70-80% dari tulang yang kemarin saya buang. Jadi kalau kita cerita, maksudnya kenapa bisa selamat terserang kalau saya pribadi, ini bukan karena kemampuan kami dokternya atau apa enggak. Tapi saya yakin semuanya karena atas berkat Tuhan, Maha Esa. Jadi waktu saat pengerjaan, dokter Anastasia juga jikir, saya juga setiap kali saya jahit itu saya juga mengucapkan nama Tuhan. Jadi betul-betul ya kita kan, adik kita kan masih sangat kecil, calon kemurus bangsa. Jadi betul-betul kita usahakan yang terbaik. Nah, untungnya memang tim setelah operasi, peran utamanya itu adalah dokter Gemma dan dokter Merulianaknya, dokter Johanes Saing. Jadi ini semua karena kolaborasi tim dan juga berkat doa dari kedua orang-duanya. Terima kasih. Saya dokter Johanes Haran Saing, spesialis anak. Saya bekerja di Rumah Sakit Setelah Maris ini sebagai konsultan sarapanan. Ya, jadi terima kasih. Setelah dilakukannya operasi pembersihan, gumpalan darah, akibat penyakit PKDB yang terjadi di otak, maka memang kita perlu memakukan pemantauannya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pada pemantauan jangka pendek ini, kita harus waspadai kemungkinan masih akan mungkin terjadi kejam, muntah, gangguan kesadaran, atau hal-hal yang lainnya, sehingga kita perlu segera melakukan intervensi diri. Nah, untuk jangka panjangnya adalah sama seperti pemantauan tumbuh kembang pada anak yang lain. Pada pasien ini juga, kita harus lakukan pemantauan tumbuh kembang yang lebih ketat. Apa yang kita pantau? Yaitu, bagaimana perkembangan motoriknya, motorik kasar, halus, ataupun bicaranya. Apakah sesuai dengan usianya atau milestone-nya? Jika tidak, kita harus segera melakukan intervensi yang dini, supaya bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut. Ya, jadi baik, terima kasih. Penyakit VKDB ini, paling banyak itu menyerang anak usia 1 bulan sampai 5 bulan. Penyakit ini adalah penyakit terjadinya perdarahan oleh karena kekurangan atau defisiensi vitamin K. Hampir 80-90 persen penyakit ini menyerang otak di kepala. Terjadi perdarahan di otak seperti pasien kita ini. Nah, waspadai kejala awalnya. Apa itu? Yaitu, kalau terjadi kejang tanpa didahuli panas tiba-tiba. Dan kita lihat anak ini pucat. Usia 1 bulan sampai 6 bulan. Kita harus segera bawa ke rumah sakit untuk dijajaki lebih lanjut. Apakah terjadi hal-hal seperti yang kita khawatirkan itu. Untuk bisa dilakukan intervensi yang lebih dini. Sehingga juga hasilnya bisa lebih optimal. Terima kasih telah menonton!